Tiga rumah warga di dusun empat kecamatan Lambai, Kolaka Utara terendam lumpur setelah banjir bandang menerjang. Banjir bandang bahkan menghancurkan jembatan penghubung dan merendam lahan pertanian. Puluhan warga desa Latawaru, kecamatan Lambai, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, bahu-membahu membersihkan lumpur yang merendam rumah mereka dibantu petugas gabungan terdiri dari Polri, TNI, dan BPBD. Pembersihan lumpur dilakukan setelah banjir bandang menerjang rumah warga. Selain merendam rumah warga, banjir bandang juga memutus jembatan penghubung antara dusun empat dan dusun tiga yang biasa dilalui warga. Bangun dikasih baru dia, banjir kali ini saya kira angin di, saya langsung bangun tangan itu anakku, bawa ke masjid. Oh, di pakuasi ke masjid semua Pak? Ya, di pakuasi ke masjid, dengan istri anak cucu. Anak cucu? Ya. Rumah yang terdampak sebanyak tiga rumah. Jadi rumah yang terdampak semuanya tergenang air, tertinggi 10 cm, air itu mengandung lumpur. Jadi pada saat kami datang ke sini, langsung melakukan proses pembercian, mendata berapa rumah yang terdampak dari banjir ini, lakukan pembercian terhadap tiga rumah. Selain menerjang rumah dan memutus jembatan, banjir bandang juga merendam lahan pertanian milik warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Israelianas, INews melaporkan. Terima kasih.